Mayoritas orang-orang yang mengikuti proses rekrutmen akan gagal Enggak percaya? Tahun lalu ada salah satu perusahaan besar di Indonesia membuka program rekrutmen besar-besaran Dan yang apply jumlahnya sampai 140 ribu orang Dan yang diterima hanya seratusan orang Mengujudkan bukan? Ada 139.900 orang yang tidak diterima bekerja Atau notabene gagal dalam proses rekrutmen tersebut Nah kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyikapi kegagalan dalam proses rekrutmen Karena banyak yang menyiapkan diri untuk berhasil Tetapi tidak banyak yang menyiapkan diri untuk gagal Sementara jumlahnya sangat banyak sekali Dan konten kali ini bukan untuk meruntuhkan semangat teman-teman yang sedang dalam proses rekrutmen Tetapi untuk memberikan cara pandang baru dalam menyikapi kegagalan dalam proses rekrutmen Lolos rekrutmen dan diterima bekerja merupakan harapan dan keinginan dari banyak orang Bagaimana tidak dengan diterima bekerja Mereka bisa membahagiakan orang-orang yang mereka cintai dan sayangi Seperti kepala keluarga Ia dapat membahagiakan anak-anaknya Seorang suami bisa membahagiakan istrinya Dan seorang anak bisa membahagiakan orang tuanya dengan ia diterima bekerja Namun memang kadang kenyataan hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan Dan ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang tidak lolos, ada yang lolos Dan itu semuanya lumrah-lumrah saja Tergantung bagaimana cara kita menyikapi lolos dan tidak lolos tadi Dan kebanyakan kita tidak mempersiapkan diri menerima informasi gagal dalam proses rekrutmen Saat menerima informasi tidak lolos rekrutmen Serasa dunia akan runtuh, besok akan kiamat, semuanya sudah berakhir Serasa dunia tidak memihak pada kita Tetapi jangan seperti itu Nah kali ini kita akan membahas nih bagaimana cara menyikapi kegagalan Untuk dijadikan pembelajaran supaya kita bisa berevaluasi Memperbaiki diri untuk bisa lolos di rekrutmen di kemudian hari Bagaimana jika kita tidak lolos rekrutmen atau gagal rekrutmen Yang pertama sedih lah, kecewa lah, marah lah, gak apa-apa Tapi jangan lama-lama Sedih, kecewa, dan marah itu merupakan sifat yang manusiawi Ya sangat wajar namanya juga manusia bukan malaikat Jika kita kecewa, sedih, marah, ya gak apa-apa Tapi jangan lama-lama Jangan sampai kita menghabiskan waktu berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan Karena tentu itu akan berdampak negatif juga pada kita Dan juga tidak ada positif-positifnya Boleh sedih, kecewa, dan marah Tapi sebentar aja, jangan lama-lama Yang kedua Percayalah pada rezeki yang Allah turunkan Karena kita gak tahu rezeki mana sih yang akan diturunkan Allah pada kita Dan bisa jadi juga kita ditakdirkan untuk gagal Ya karena memang itu bukan yang terbaik untuk kita Nah makanya salah satu hal yang perlu kita pastikan saat kita mengikuti rekrutmen Adalah jangan sampai berharap kepada manusia Jangan sampai berharap pada rekruter yang bertanya pada Anda di depan saat interview Tetapi sandarkanlah diri Anda pada Tuhan yang maha kuasa Sehingga kekecewaan, sedihan itu tidak akan begitu besar Nah dan juga jangan merasa bahwa ketika gagal di dalam proses rekrutmen Harapan sudah hilang Seakan-akan loongan pekerjaan sudah habis Seakan-akan perusahaan tersebut gak akan buka lagi rekrutmennya Padahal tahun depan banyak perusahaan yang akan buka lagi Dan perusahaan itu pun tahun depan juga akan rekrutmen Karena pasti mereka akan membutuhkan karyawan tenaga kerja baru Dan bahkan saat kondisi pandemi pun yang katanya banyak pekerjaan yang ditutup Banyak orang-orang yang dipecat Tetapi pada saat masa pandemi seperti saat sekarang masih banyak aja tuh Yang buka loongan pekerjaan Situs job street masih rame Link in masih rame Yang buka pekerjaan Jadi percayalah pada Allah SWT Bahwa takdir rezeki kita itu sudah ada di depan Kita tinggal percaya aja pada yang di depan Dan jangan sampai merasa bahwa rezeki kita sudah ditutup Saat kita gagal di proses rekrutmen Yang ketiga Jadikan kegagalan sebagai evaluasi Banyak orang yang gagal Tetapi tidak menjadikan kegagalan tersebut sebagai evaluasi Karena terlalu lama, terlalu larut dalam kesedihan gagal tersebut Nah yang perlu kita lakukan adalah Jadikan kegagalan tersebut sebagai evaluasi Kita cek lagi Di bagian mana sih kita gagalnya Kita evaluasi lagi di bagian apa sih kita gagalnya Jika misalkan di bagian interview Kita perbaiki interview Supaya interview di kemudian hari jadi lebih baik Jika di CV Maka perbaiki lagi CV kita Supaya CV jadi lebih baik lagi Jadi jadikan kegagalan itu sebagai Program atau Salah satu cara untuk Mengimprovisasi diri dalam mengembangkan diri lagi Supaya kita bisa diterima rekrutmen di kemudian hari Dan juga Jadikan kegagalan tersebut sebagai metode latihan Karena Banyak orang menganggap bahwa gagal itu ya 100% gagal Padahal tidak Seperti itu di dalam proses rekrutmen Di dalam proses rekrutmen Jika kita gagal dalam proses rekrutmen Maka itu tidak sepenuhnya gagal Tetapi ada hal yang bisa kita ambil positif dari proses rekrutmen tersebut Ya misalkan kita bisa latihan di sana Kita misalkan jika misalkan ada Psikotest ya kita bisa psikotest gratis Tidak perlu bayar lagi Dan juga misalkan kita bisa interview gratis Latihan interview yang secara real kita laksanakan Itu tidak latihan di depan cermin lagi Tapi sudah latihan dengan orang-orang yang capable di dalam interview tersebut Nah jadi Jadikan kegagalan tersebut sebagai media latihan Dan juga sekalian untuk Dan sekalian juga untuk Memupuk diri supaya bisa lebih baik lagi dalam proses rekrutmen di kedepan Dan yang keempat yang perlu kita lakukan adalah Dan ini sangat jarang terjadi Ketika kita sudah menjadikan kegagalan tadi sebagai evaluasi Untuk lebih mudahnya kita dalam mengidentifikasi Kegagalan kita di mana Maka hal yang perlu kita lakukan adalah Tanyakan pada rekruter Kenapa kok kita bisa gagal Alasan apa sih yang membuat kita gagal Dan bertanya hal itu Hal lumrah-lumrah saja Bukan sesuatu hal yang memalukan Atau sesuatu yang dianggap aneh Ketika kita bertanya hal itu kepada rekruter Karena rekruter juga akan mengevaluasi kita secara teknis Dia akan mengevaluasi kita secara kompetensi Secara dokumen dan yang lain-lainnya Sehingga pasti mereka tahu Dan punya alasan kenapa mereka tidak memilih kita Dan hal itu boleh kita tanyakan Misalkan saat proses interview Kita telah diinformasikan gagal Setelanjutnya kita email, whatsapp, atau yang lainnya Tanyakan pada rekruter kenapa kita bisa gagal Dan dengan hal itu kita akan semakin mudah Mengidentifikasi kita kurangnya di mana Dan evaluasilah hal-hal yang disampaikan rekruter tadi Nah jadi jangan lupa pada saat gagal rekrutmen Bukan berarti kita sudah stop komunikasi dengan rekruter Tapi tanyakan kenapa kita bisa gagal di rekrutmen tersebut Dan selanjutnya adalah tetap berhubungan dengan rekruter Jangan sampai setelah gagal rekrutmen Kita tidak bersilaturahmi lagi dengan rekruter Tidak berhubungan lagi dengan rekruter Perlu teman-teman ketahui Rekruter tersebut akan menjadi orang yang menghandle proses rekrutmen di perusahaannya Ya hampir semuanya akan ia kelola Begitu Nah jadi jika misalkan ada lawangan-lawangan lain di dalam perusahaan tersebut Jika kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik Maka tentu mereka akan menginformasikan kita terlebih dahulu Dan tidak apa-apa jika kita menyampaikan Supaya mereka merekomendasikan atau mereferensikan kita Jika misalkan ada lawangan atau posisi yang dibuka yang profilnya cocok dengan kita Nah maka yang terpenting adalah Tetap berkomunikasi Jangan sampai ketika kita mendapatkan informasi gagal dalam proses rekrutmen Oke kita gagal dan tidak berhubungan lagi Jangan sampai seperti itu Jadi tetap berhubungan secara personal dengan rekruter Dan yang sering terjadi adalah banyak menganggap bahwa Ketika kita gagal rekrutmen Berarti rekruter benci terhadap kita Atau setelahannya kita baper saat rekrutmen Jangan sampai seperti itu Jika dalam proses rekrutmen itu Tidak ada hal-hal yang sifatnya personal Jadi jangan baper Jika misalkan gagal Itu bukan karena mereka benci dengan Anda Atau mereka tidak suka dengan Anda Tetapi ya karena memang ada hal-hal secara teknis yang belum Anda penuhi Atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka Nah jadi Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan rekruter Tapi tentu caranya harus baik Jangan sampai rekruter merasa risih atau merasa repotan juga saat dia berkomunikasi dengan kita Jadi Jaga komunikasi dengan rekruter Dan selanjutnya adalah Jangan fokus pada satu perusahaan Jangan fokus pada satu proses rekrutmen Saat mengikuti proses rekrutmen di satu perusahaan Maka tetap evaluasi CV Evaluasi interview Tetap masukkan lemaran Jangan sampai ada waktu kita yang kita habiskan fokus pada satu kegiatan saja Sembari kita mengikuti proses rekrutmen di perusahaan A Masukkan juga ke perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D Ke perusahaan lain Sehingga Semakin banyak Jaring yang kita tebar di lautan Tentu ikan yang akan kita dapatkan akan semakin banyak juga Dan Jangan pernah patah semangat Dan jangan pernah menganggap Ah ngapain banyak-banyak apply Nanti pasti akan gagal juga Eits Jangan berpikiran seperti itu Yang penting adalah Tebar jaringnya terlebih dahulu Pasang CV di mana-mana Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa latihan Supaya teman-teman bisa Latihan interview, CV Tes-tes yang lain Sehingga ketika teman-teman masuk ke perusahaan Itu akan lebih kuat Dalam mengikuti proses rekrutmennya Dan yang terakhir Jangan berharap pada manusia Jangan berharap pada rekruter yang berada di depan Anda Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang maha kuasa Iringi setiap usaha-usaha yang teman-teman lalui dalam mengikuti proses rekrutmen Dengan berdoa kepada Allah SWT Karena yakinlah rezeki itu pasti sudah ditentukan oleh yang di atas Jadi Jangan pernah berharap kepada manusia Karena kalau sudah berharap pada manusia Kita sudah berharap Wah ini kayaknya kita akan diterima Kita sepertinya akan diterima Karena orangnya ini sudah percaya banget dengan kita Nah jangan berharap seperti itu Karena kalau kita sudah kecewa Itu akan susah jadinya Jadi kalau berharap pada manusia kecewa ya Kalau berharap pada yang di atas Kepada Allah SWT tentu akan bahagia Dan jangan lupa Ketika akan mengikuti tes Minta restu orang tua dan keluarga Karena ridho Allah itu tidak akan ada Jika tidak ada ridho orang tua dan ridho keluarga Itu dia beberapa tips Menghadapi kegagalan dalam proses rekrutmen Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami Yang namanya kegagalan dalam proses rekrutmen Kecewa ya pasti Sedih ya pasti Namun ya jangan lama-lama Tetap kita improve diri Jadikan kegagalan sebagai evaluasi Dan iringi setiap usaha kita itu Dengan berdoa kepada Allah SWT Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jika ada komentar Silahkan ketik di kolom komentar Dan jika ada pertanyaan Atau hal-hal yang perlu didiskusikan Silahkan DM via Instagram At Rahim Isnan Atau via link in Di Rahim Isnan Al Hilman Jangan lupa Tonton konten-konten yang lain Yang berkaitan seputar dengan Rekrutmen, curhat karir Atau karir insight Semoga hari-hari kamu bahagia Dalam mengikuti Pengembangan karir Dan rekrutmen Di tempat yang teman-teman inginkan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!